Tiba-tiba, kelinci yang dipegang oleh Yuli matanya berubah menjadi warna biru Tak lama, kelinci itu pun mengubah wujudnya menjadi seorang wanita penyihir Nah, pacakma itu Wanita penyihir itu pun menyerang Yuli dan untung saja masih dilindungi oleh Agus Ay pakam kawan kita nih Yuli dan Agus pun terkepung yang membuat mereka harus masuk ke dalam sumur tua Untung saja, mereka mempunyai teman seorang monster yang bisa menyedot air sumur itu Monster itu pun menyelam ke dasar sumur lalu menyedot airnya Terlihat, air sumur itu pun mulai surut dan sang monster pun tak bisa bergerak lagi Kembong-kembong perut kau Karena ia tak bisa bertahan lebih lama Ia pun menyuruh teman-temannya mencari jalan keluar sebelum pasukan penyihir berhasil membuka tutup sumur itu Dan benar saja, setelah mereka pergi dari sana, tutup sumurnya pun berhasil dibuka Wanita penyihir pun berhasil masuk ke dalam sumur yang langsung mendapatkan hadiah dari sang monster Karena kesal, wanita itu pun mengubah sang monster menjadi batu menggunakan cambuknya Air di tubuh monster itu pun keluar kembali memenuhi sumur tua itu Di sisi lain, romongan Agus pun berhasil selamat dari kejaran ratu penyihir itu Mereka kembali melanjutkan perjalanannya mencari pedang legendaris Di tengah perjalanan, Agus pun mendorong pak tua agar tak tertimpa oleh batu dari atas bukit Bukannya berterima kasih kepada Agus Pak tua ini malah marah karena ia manusia abadi Nih, wala tua Saat mereka kembali berjalan, batu pun kembali jatuh menimpa tubuh pak tua Nah, itu dia, ngetak kau Pada malam harinya, mereka pun beristirahat untuk menyimpan tenaga Nah lor, bagaimanakah kelanjutannya? Kita lanjut di part selanjutnya Terima kasih yang sudah menonton Terima kasih telah menonton